selamat menikmati selamat menikmati dari dasar kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk mendalami mempelajari ya ini ilmu bahasa Arab Allahumma amin anak-anak yang dirahmati Allah SWT ya bagaimana kabarnya pada hari ini ya mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT anak-anak yang dirahmati Allah SWT hari ini kita akan kembali belajar mempelajari bahasa Arab ya rekaman ini digunakan untuk bahan belajar anak-anak di rumah ya supaya tidak lupa bagi yang misalkan di sekolah tadi belum selesai mengerjakan tugas ya nanti bisa lihat videonya dan mudah-mudahan ini membantu untuk proses pembelajaran anak-anak di rumah ya langsung saja ya kita masuk ke dalam matahari Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab yang ke 1, 2, 3, dan 4 ya dan hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang ke 5 atau pelajaran yang ke 5 yaitu berkaitan tentang Ad-Darsulukhomis Filbayiti ya pelajaran yang ke 5 Filbayiti artinya sesuatu atau benda-benda yang ada di dalam rumah ya anak-anak ya yang dirahmati Allah SWT kita semua sudah tahu bahwasannya di dalam rumah itu tentunya ada berbagai macam benda yang dimana benda tersebut digunakan untuk ya kepentingan-kepentingan kita sehari-hari di dalam rumah ya salah satunya adalah yang bisa kita lihat di gambar ini ya disini anak-anak akan kita perkenalkan tentang benda-benda yang ada di dalam rumah beserta bahasa Arab atau kosa kata bahasa Arab ya berkaitan tentang barang-barang yang ada di dalam rumah ya kita kembali belajar ya ini disini oke kita ulangi ya kita akan belajar tentang fil bayiti ya benda-benda yang ada dalam rumah pertama disini ada hammamun kamar mandi yang kedua hurfatul to'ami yaitu ruang makan matbakhun dapur hurfatul julusi ruang tamu hurfatul na'ami ruang tidur nah kemudian disini hasubun komputer bayitun rumah maktabun meja syab syibbakun yaitu gorden arikatun ini adalah sofa ya ini adalah kosa kata kosa kata yang baru ya disini kecuali meja gorden ya selain itu semuanya adalah kosa kata yang baru yang ini insyaallah anak-anak akan menghafalkannya ya di rumah serta nanti diikutin harokat dan artinya diikutin dan kalau bisa dihafalkan lebih baik kemudian selanjutnya ya anak-anak mengerjakan ini ya halaman 34 ini disini mengerjakan tentang ya kata kunci yang ada di kota pink ini yaitu disini ada ma hadha sebuah pertanyaan yang artinya apa ini hadha ya kita kemarin sudah belajar hadha itu artinya ini hadhi juga ini kalau pertanyaan ma hadha pasti setelahnya jawabannya hadha apa kalau pertanyaannya ma hadhi jawabannya pasti hadhi apa hadha dan hadhi penggunaannya adalah hadha digunakan kata tunjuk yang berarti ini untuk digunakan terhadap ke kosa kata yang tidak ada tak marbutoh tak bulat contohnya seperti ini ini ya ini tak marbutoh namanya maka kalau ada tak seperti ini atau tak marbutoh seperti ini dia pasti menggunakan kata tunjuk hadhi beda dengan hadha hadha pasti setelahnya kosa katanya tidak ada tak marbutoh seperti ini ya seolah paham ma hadha ini apa ini apa ini oh ini rumah berarti bahasa harapnya hadha baitun kemudian ma hadhi ini apa ini oh sofa jawabannya hadhi arikatun yang ketiga ma hadha oh ini meja jawabannya hadha maktabun kemudian ma hadhi jawabannya adalah hadhi hurfatun naumi ma hadha ini kita lihat gambarnya oh apa ini oh hadha matbakhun nah seperti itu ya insya Allah ini yang nanti yang belum selesai silahkan diikuti ya ya dijawab pertanyaan harokat dan artinya mudah-mudahan bisa bermanfaat kemudian yang ini dilewati saja ya lanjut ke halaman ini halaman 36 di halaman 36 perintahnya adalah memberikan pertanyaan dan jawaban ya hampir sama seperti halaman 34 tadi yang 34 tadi sudah ada soal dan jawaban sedangkan yang ini halaman 36 memberikan jawaban soal dan jawaban sendiri tapi disini kata kuncinya adalah anak-anak memberikan pertanyaan mahadihi hadihi wisadatun ingat hadihi digunakan untuk kosa kata yang tengah terakhirnya ada tak margutah tak bulatnya ya oke nanti ini anak-anak memberikan pertanyaan mahadha nah ini apa ini oh buku buku bahasa alamnya apa kitabun jadi mahadha disini anak-anak menjawab hadha kitabun disini mahadha oh ini apa ini oh maktabun berarti jawabnya hadha maktabun kemudian disini mahadha oh ini apa oh rumah hadha baitun mahadha oh apa ini oh lampu hadha misbahun na'am baruk mafikum nah kemudian selanjutnya yang halaman 37 disini anak-anak tugasnya adalah melingkari kosa kata yang cocok menggunakan hadha atau hadhi contoh disini usahat akan contohkan gambar pertama mahadha atau hadhi yang benar menggunakan hadhi hadhi diburetin kenapa hadhi karena bahasa arabnya sofa itu arikatun arikatun terakhirnya ada ta'amar butoh maka harus menggunakan kata tunjuk hadhi kemudian mahadha atau hadhi ya karena disini gambarnya adalah kasur busa ya maka dilihat oh kasa katanya terakhir ternyata kasur busa martabatun ada ta'amar butohnya maka menggunakan hadhi dilingkari begitu pun yang lainnya nanti disilahkan dilingkari saja yang cocok untuk kata tunjuk ini digunakan gambar yang ada di halaman 37 ini barukun lofikum nanti silahkan dikerjakan bersama di rumah insyaallah waktunya masih panjang mudah-mudahan bermanfaat nanti bisa dikerjakan di rumah bersama halaman 39 ini yang 38 ini tidak perlu sudah cukup insyaallah barukun lofikum mudah-mudahan bermanfaat pesat akhiri subhanakallahum wabihamdika ashadu alla ilaha ila anta astagfirullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati